Halo, Assalamualaikum Jumpa lagi dengan saya, Rumah Bunai Apa kabar Bunda-Bunda? Semoga Bunda-Bunda sana sehat ya Kalau Bunai disini, Alhamdulillah sehat Hmm, hmm Iya, hari ini Alhamdulillah, Lebaran di rumah Bunai Selesai Selesai Lebaran, selesai juga Oh, status Bunai menjadi Ratu, dan hari ini Bunai kembali menjadi Babu Babu untuk Keluarga Bunai sendiri Ya kan, babu yang dapat Pahala ya Oke lah, hari ini seperti kemarin Bunai bilang, kalau selesai Lebaran Bunai akan buat video Tentang aktivitas Bunai sehari-hari Jadi hari ini Aktivitas Bunai adalah Ini Hmm Bersih-bersih ruang keluarga Bunai, karena semalam Masih ada tamu, bawa anak kecil Tahu kan, kalau bawa anak kecil Macam mana rumah ini Macam kapal pecah Jadi Bunai akan Bersih-bersih Bagian ruang keluarga ini Hmm, hmm Bersih-bersih bagian ruang keluarga ini Dan juga Menukar-nukar Oh Oh, apa namanya itu Sarban-sarbannya ya Oke lah Bunai ini pakai lipstick aja nih ya Biar tak nampak pucat Bunai Bunai tak pakai halis mata Tengok kan macam tuyul Bunai kan Ini Tidak dicukur ya Ini asli Alhamdulillah Bunai belum pernah yang namanya Mencukur-cukur Belum pernah yang namanya Mencabut-cabut Nah, ini asli Oke lah Saatnya kita bersih-bersih ya Oke Sebelum kita bersih-bersih Kita pindah-pindahkan dulu Boneka-bonekanya Dan Bantal-bantalnya ya Sekalian kita gulung nih Karpetnya Agar apa? Agar tak kena debu Oke Ini udah selesai Bunai sapu ya Dan Bunai gulung lagi ya Rencananya Ini gak Bunai pakai lagi Rencananya Akan Bunai Antar ke Laundry Karena ini Karpet udah Apa ya Kena Tumpahan es krim Tumpahan susu Tumpahan sambel Jadi mau diantar ke Laundry Mau dicuci Oke Dan Ini Bunai lanjut Pindahin Toplas-toplas kue ya Sisa-sisa Kue La Barang kemarin Ini belum ada yang habis ya Masih banyak juga itu Padahal Bunai belinya Setengah kilo loh Setengah kilo aja Tapi Kuenya tetap Banyak lebih ya Semoga aja Kue La Barang Bunai Atau biskuit-biskuit Habis ya Iya Karena banyak banget Sisanya Banyak banget Yang lebih ya Padahal Bunai beli sikit loh Sikit banget Bunai beli ya Setengah kilo Tak mungkin lah Bunai beli Seperempat kan Itu aja Itu lah ya Semoga aja Sebelum Lebaran Haji Udah habis ya Jangan sampai Tak habis Oke Ini udah selesai Bunai pindahin Toplas-toplas kuenya Atau tolas-toplas biskuitnya Kita lanjut dengan Bersih-bersih debu Bagian mejanya ya Jadi posisi sofanya Hari ini Tak bunai apa ya Tak bunai tukar ya Jadi macam ini aja Cuma bersih-bersih aja Oke Sebelah sana Sudah selesai Bunai bersih-bersihnya ya Kita lanjut Sebelah sini Jadi bersih-bersih Sebelah sini pun Cuma sekedarnya aja ya Karena kemarin kan Sudah bersih-bersih Sudah lap-lap Karena bunai setiap nyapu Selalu bunai bersihin Selalu bunai Lap-lap ya Ini bunai lagi cemas banget Ini lemari bunai ini ya Takutnya pas lagi duduk Lagi nyantai-nyantai Tiba-tiba Lemarinya roboh gitu Karena bagian tapaknya Bagian bawahnya itu Udah merkah Udah ngembang gitu Maklumlah Lemari bunai ini kan Terbuat dari serbu Apa ya Serbu kayu Jadi kena air Langsung merkah dia Jadi agak was-was Bunai sikit ya Dengan lemari ini Jadi doakan aja bunai Ada rezeki lebih ya Agar apa Agar bunai bisa Membeli lemari baru Kalaupun tak beli Dibuat aja ya Insya Allah Bisa lapaksu Bikin lemari-lemari Ala-ala gitu kan Daripada Nunggu Duitnya Terkumpul Tapi Hati tak enak Pikiran tak enak kan Kena bukan lemari ini aja Yang akan bunai pikirkan TV juga bunai pikirkan TV tuh Mau gak mau Memang harus beli bunai ya Kena bunai udah suntuk kali Dengan suasana kamar bunai itu Yang tidak pernah rapi lagi Kena mau gak mau Naila tuh Harus beraktifitas Harus makan disitu Harus main disitu Kena Apa ya TV nya memang ada Cuma di kamar aja Ya Begitulah ya Bentuknya aja Yang sepele Bentuknya aja Bocornya sedikit ya Karena Kemarin tuh Tak punya video kan Total ya Kadang pengen lah Budai tonjok Tuh muncung orang Yang ngomong ya Ampun Cuma bocor sikit aja Bentuknya aja Bocornya sikit Tau gak Tau gak Yang namanya Talang air Tempat pembuangan air hujan Kalau blablas Kalau tanggal Kalau pecah Kayak mana Jadinya Bayangkanlah Dengan hujan lebat Berarti air hujan Itu betul Yang masuk langsung Kedalam rumah bunai Makanya Plafonnya rusak Lemari rusak TV rusak Semuanya rusak Kalau diganti Mainnya Jut-jut ya Kadang Begitulah ya Orang Kalau kita Dapat musibah Bukannya Diberi Diberi dukungan Malah Ngomongnya Asal Ngomong aja Oke Sudah selesai Bunai menyapunya Hari ini Bunai tak pel Karena semalam Bunai udah ngepel Jadi bunai tak ngepel Lagi hari ini Alhamdulillah Lantainya tak bergetah Tak kotor Cuma merantakan Aja tadi Ini Bunai mau pakai Karpet ini Ini bukan Karpet baru Tapi ini Karpet lama Yang telah bunai cuci Ini bunai cuci Ini Tempat cuci Tempat biasa Satu Karpet Rp30.000 Upahnya Sudah bunai pakai Karpet ini Agar apa Agar sesuai Dengan Tema rumah bunai Itu Warnanya gelap Rumah Hitam putih Tapi ini bukan Hitam Ini coklat Terlah Kalau bunai punya Rezeki Bunai mau beli Karpet ukuran Yang kecilnya 10 Eh 10 100 Kali 150 Pas untuk Di bawah Meja Aja Jadi Yang di ruang Tamu itu Bunai pakai Untuk harian Di sini Itu kan Ukurannya besar Jadi bunai mau beli Ukuran kecil Aja Besok Kalau ada rezeki Kalau tak ada Ya udah Tak beli Kita beli Oke lah bunai mau pasang Karpet dulu ya Ini sepertinya Karpetnya Dicuci Tidak Tempat kami Biasa Kayaknya Pak sungat Ngantar ke sana Kenapa bunai Belang begitu Ini Biasanya Karpet yang tempat Biasa yang bunai cuci Itu biasanya Tak main bungkus Cuman main Lipat-lipat Aja Pas dibuka Wanginya Mantap Tapi ini Pas bunai buka Kantongnya Ya ampun Tak ada wangi-wanginya Malah bau apek Gitu ya Agak kesel nih bunai Dikit nih Masalah karpet ini Iya Ya ampun Kok bisa bau Kayak gini ya Kayaknya Enggak kering nih Belum kering Udah digulung Ini kayaknya Kere awalnya Mau cepat aja nih Ya bunai suka Nyuci Tempat bunai yang lama Tempat bunai lama itu Kalau dibuka Karpetnya Wanginya Minta ampun Makin dibuka Makin terasa Bau apeknya Benar-benar Tidak kering Ini ya Seperti ini Benar-benar Tidak kering Udah Belum kering Betul Udah digulung Terasa betul Baunya Aduh Kesel bunai Rasanya nih ya Oke lah Nanti Kalau cuacanya Panas Nanti bunai cobalah Untuk menjemurnya ya Mudah-mudahan Bisa Kalaupun Nanti tak bisa Mau gak mau Bunai antar lagi lah Ke laundry ya Iya Baunya Tak sedap Bunai juga Mau ganti Apa ya Sarung bantal Karena udah kotor ya Nih udah kotor kali Ini Kita kotor Jadi ditukar Besok Kalau ada rezeki Bunai beli Apa ya Sarung cinta Eh Sarung Sarung bantal cinta ya Yang warna hitam Kalau gak ada Ya pake ini aja Ih banyak kali lah Yang Yang nak mau bunai beli ya Mau beli ini Mau beli itu Tak apa lah kan Kadang bunai itu Maunya sekarang Nanti Terkabulnya Satu tahun lagi Rencana aja dulu ya Contohnya itu Apa tuh Gordon Bunai itu Satu tahun berencana Baru udah tak Hidup mah Butuh rencana ya Oke Semuanya bunai Apa ya Bunai ganti Kena kotor Oke lah Ini Bantal terakhir Alhamdulillah Selesai juga bunai Ganti-ganti Sarbannya Ya Sarban-sarban Yang bunai pake hari ini Adalah sarban Endorsan ya Oke Sudah selesai Bunai Ganti-gantinya Ini udah rapi Sudah selesai Saatnya kita Susun Oke Sudah selesai ya Bunai bersih-bersihnya Dan rapi-rapinya Alhamdulillah Seperti inilah Suasana Ruang keluarga bunai Selesai lebaran ya Tidak ada perubahan Yang berarti ya Tapi setidaknya Rapi Dan enak Mata Memandang Oke lah Segini dululah Video bunai Kali ini ya Jangan lupa Jangan lupa Subscribe-nya Like-nya Share-nya Dan komen-nya Agar bunai semakin semangat buat videonya Wassalam Wassalam Selesai lebaran ya Selesai lebaran ya